Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Muhammad Fajri mengatakan dengan adanya pembinaan PHBS bagi poskestren sebagai upaya Untuk mengantisipasi adanya penyakit di lingkungan pondok pesantren, mengingat dalam lingkup pondok pesantren terdapat banyak santri sehingga terkadang abai dengan kebersihan masing-masing Yang seharusnya sangat diperhatikan guna menjaga kesehatan bersama Sumbernya dari Dinas Kesehatan Provinsi, Pak Malik, kemudian dari LKNU juga, dari Lembaga Kesehatan Nenu, siapa? Ning Nadia dari LKNU Untuk materinya itu tadi, intinya adalah PHBS ya PHBS untuk para santri di pondok pesantren Jadi karena masih banyak kasus-kasus, apalagi kalau kita lihat di Kediri ini kan pondok pesantrennya adalah masih sebagian besar tradisional ya Jadi masih banyak risiko-risiko tercakap penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan komunal Darah sumber dalam kegiatan pembinaan PHBS salah satunya, yakni Ketua Tim Kerja Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Malik Afif Yang menjelaskan terkait dengan output dari adanya poskes tren yang diaplikasikan di pondok-pondok pesantren Bahwa poskes tren itu adalah wadah ya Jadi poskes tren itu kita menciptakan wadahnya karena kalau kita berkegiatan gak ada wadahnya Biasanya itu tidak akan berlangsung lama Sehingga kita bentuk wadahnya dulu melalui poskes tren Sehingga kita bisa berkegiatan untuk membentuk pesantren-pesantren yang sehat Kemudian tentu yang kita utamakan salah satunya adalah kemandirian Artinya sekali lagi kami jumlah nakes kami itu tidak mungkin bisa menjangkau seluruh sasaran Salah satunya juga di pondok pesantren gitu ya Tidak bisa tiap hari datang, tidak bisa tiap hari berkomunikasi Sehingga kami butuh penghubung baik itu melalui pengasuh maupun teman-teman santri Agar santri yang ada di pondok pesantren itu bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal Kemudian utamanya promotif preventif walaupun promotif preventif tadi ya ada edukasinya Ada pencegahannya Walaupun tetap kami akan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada santri-santri yang sakit Kemudian silakan kebijakan terutama teman-teman yang menjadi pengasuh di pondok pesantren Kebijakan ini menjadi pintu masuk apakah di pondok pesantren ini akan dilaksanakan dengan baik atau tidak Kemudian silakan bermitra sekali lagi sekarang sudah ketemu ada ormas, ketemu ada puskesmas Kalau belum punya kontak personnya silakan dihubungi, disimpan nomornya sehingga jalur komunikasinya bisa lebih baik Literasi sekali lagi sumber informasinya harus yang benar ya Sekarang informasi itu ini kan informasi sekarang tidak terbendung ada positif negatifnya Salah satu yang negatif adalah informasi-informasi yang tidak benar mungkin itu yang akan menyesatkan kita Sehingga literasinya ditingkatkan salah satunya bersumber dari yang bisa dipertanggungjawabkan informasinya Salah satunya kalau bidang kesehatan di pondok pesantren Nah ini terkait dengan bagaimana kesehatan itu menjadi hal yang penting dan bagaimana kesehatan itu dibentuk Sehingga nanti terutama teman-teman santri itu bisa mulai terbuka dan mulai menerapkan perilaku sehat di pondok pesantren Kemudian yang kedua kami juga menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan itu diawali dari komitmen utamanya para pengasuh pondok pesantren Sehingga pengasuh-pengasuh pondok pesantren kami harapkan itu setidaknya mulai hari ini itu berkomitmen untuk membangun Agar pondok pesantrennya itu tidak hanya dari segi ilmu agama yang baik tetapi juga menjaga kesehatan dari santri-santri yang ada di sana Dan yang terakhir tentu karena di sini juga ada teman-teman puskesmas Kami juga berharap bahwa puskesmas ini sebagai kepanjangan tangan kami dari provinsi ke kota dan sampai di tingkat kecamatan itu puskesmas Maka harapannya puskesmas itu bisa terus menjalin komunikasi dan mendampingi agar pondok-pondok pesantren ini terus berproses untuk menjadi pondok pesantren yang menjaga kesehatan Kemudian dilanjutkan materi dari pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kota Gediri Ningnadia Hoyrineh Yang memberikan materi terkait peran pengasuh pondok pesantren dalam implementasi PHBS bagi poskes tren Yang sangat penting demi mendukung program dari Dinas Kesehatan Keempat inilah, keempat faktor inilah yang mereka sebutkan yang menjadi pendukung sebuah poskes tren itu bisa berjalan Jadi ini penelitian yang nyata, artinya bisa saja di pondok-pondok pesantren yang lain itu juga terjadi Dan saat saya membaca beberapa jurnal ternyata sama Ada yang lagi yang bilang, tadi kulom menerima datus pengurus salah satunya Dia kasihan sama temannya, karena temannya itu kebetulan sendirian Memang pada waktu awal poskes tren Al-Amin ini dijalankan Yang putra itu pengurusnya cuma satu orang Nah dia terus akhirnya mengajak orang lain, nah orang lain ini merasa kasihan Nah saya lanjutkan, saya menanyakan lagi Apa sih yang membuat Anda, salah satu pertanyaan saja, salah satu jawaban maksud saya Apa yang membuat Anda tetap bersedia menjadi pengurus kesehatan Padahal menjadi pengurus kesehatan itu sulit Karena harus ngantar orang sakit, harus merelakan tidak dininya atau mungkin dan lain sebagainya Dia bilang, karena adanya salah satu duriah Yang mana duriah tersebut yang meminta tolong kepada dia untuk bersedia menjadi pengurus Dia menjadi termotivasi Nah inilah yang saya sebut sebagai peran dari pengasuh tersebut Dukungan apa sih yang sudah diberikan pengasuh dan duriah dalam berjalannya program kesehatan Dia bilang, ada dukungan motivasi Katu serian kan, ini kan nate dao Lekni pengurus kesehatan itu kepanjangan tangannya dari pengasuhnya Tadi yang saya sampaikan, pengasuh itu kan tidak bisa sendirian Dia tapi harus bisa menjalankan seluruh kegiatan di pondok pesantren itu Dan bisa menjadi pondok pesantren yang bagus Siapa yang bisa menjadikan pondok pesantren yang bagus itu Sebenarnya kunci paling utama itu adalah santrinya sendiri itu loh Santrinya itu sendiri yang mau membantu pengasuhnya Santrinya sendiri itu yang mau mentaati peraturan dari pondok pesantrenya sendiri Akhirnya bisa menciptakan pondok pesantren yang bagus Yang ketiga, yang berikutnya memfasilitasi Jadi adanya poskestren kan, nate bautan atas izin dan rusuk pengasuh pasti bautan enten Tadi saya sebutkan bahwa pengasuh itu harus mau dulu Harus bersedia dulu, harus memiliki pandangan positif dulu terhadap PHB itu sendiri Mendapatkan ilmu yang luar biasa ya Karena memang selama ini kita sudah menerapkan Cuma mungkin masih sedikit dan mungkin insya Allah setelah ini Melalui bimbingan dari teman-teman di buskes masih nanti Insya Allah kita ingin terus mendapatkan tersama ya Pendunji kesehatan santri kami Ini akan, rencananya akan membuat? Iya, karena kemarin sudah ada sebenarnya Cuma karena ada pandemi Sempat lakum karena memang tidak ada kegiatan Dan ini mungkin kita akan memulai lagi setelah ini Harapannya ya nanti untuk terus mendukung kesehatan santri Jelasnya untuk mendampingi santri-santri Untuk terus hidup sehat Untuk menciptakan lingkungan yang sehat di pesantren kami Kami sangat berterima kasih atas undangan yang diberikan dari Dinas Kesehatan Telah memfasilitasi kegiatan ini Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan Dari para pemateri Sehingga masyarakat di Kota Kediri Khususnya yang ada Pondok Pesantrenya itu Dapat melaksanakan PHBS dengan baik dan benar Dengan adanya pembinaan PHBS bagi poskestren Diharapkan kedepannya tidak hanya warga Pondok Namun seluruh warga masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan Untuk tidak lanjut kami akan tetap Karena ini kegiatan PHBS ini tidak akan bisa dilakukan sekali Jadi kami akan terus melakukan sosialisasi Kerjasama dengan poskestren Dan kita juga akan kerjasama dengan kementerian keagam Pindiran agama untuk kemenang Untuk kita bisa kolaborasi ke Pondok Pesantren Kemudian melakukan pembinaan-pembinaan di poskestren yang sudah ada Yang 23 itu Kemudian yang 11 kita akan minta untuk segera membuat poskestren Sehingga total kalau harapan tadi dari Bu Wali pengennya tahun depan Sudah ada 34 Pondok Pesantren sudah punya poskestren semua Seperti itulah kegiatan pembinaan PHBS bagi poskestren Semoga dengan adanya pembinaan ini Masyarakat khususnya warga Pondok Pesantren Yang juga serta ikut pembinaan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Selva Fitriya, terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam cdv Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda